Siang ini ekspedisi maritim Gerhana Matahari Total akan dimulai. Sebanyak 1.125 penumpang dari kalangan pelajar hingga profesional berlayar menuju Belitung untuk menikmati Gerhana Matahari Total 2016. Selasa pagi, terminal keberangkatan Pelabuhan Tanjung Priuk dipenuhi penumpang dengan atribut serupa. Mereka tengah bersiap menjajal kapal terbaik Indonesia, kapal motor atau KM Klut dalam ekspedisi maritim Gerhana Matahari Total. Ada 1.125 orang yang diangkut kapal sepanjang 150 meter ini. Sebagian besar adalah pelajar, mahasiswa, pakar astronomi, jurnalis, dan keluarga besar Menko Maritim. Yang pertama itu bisa kebangka bareng teman. Terus bisa melihat Gerhana Matahari Total yang jarang banget terjadi. Sama yang terakhir, saya baru pertama pakai naik kapal. Naik kapal itu sedang ada angin barat yang sangat kencang, arusnya gitu. Jadi itu pasti ombaknya itu sangat goyangan, sangat ekstra buat kita. Acara ini digelar ke Menko Maritim. Tujuannya meningkat kerasa cinta kemaritiman pada generasi muda, sekaligus memperkenalkan pariwisata dan edukasi potensi bahari Indonesia. Kita memahaskan momen ini, momen Gerhana Matahari Total, membawa kurang lebih sekitar hampir 600 pemuda yang ada sejak Buda Tabek untuk ikuti kapal. Nah dalam rangkaian ini selama ikut, mereka kita ada istilah pemberian wawasan kemaritiman. Hal ini ditangkapi positif oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni, karena terus mendukung promosi wisata laut Nusantara. Perubahan mindset penumpang bukan hanya sebatas sebagai alat transportasi, tapi juga sebagai lifestyle bisnis. Apa lifestyle bisnis? Lifestyle bisnis itu macam-macam aktivitasnya. Bisa meeting on board, bisa gathering on board. KM Kelut memiliki kapasitas lebih dari 2.000 penumpang dengan berbagai fasilitas, mulai dari airnya bermain, ruang kebugaran, hingga enam jenis kabin. Perlengkapannya tidak kalah dengan fasilitas hotel berbintang. Kegiatan utama pengamatan Gerhana Matahari Total nantinya akan dilakukan di atas KM Kelut. KM Kelut ini sebenarnya beroperasi seminggu sekali tujuan ke Pulau Riau, Batam, dan juga Medan. Tapi khusus untuk momen Gerhana Matahari Total tidak beroperasi selama satu minggu. Dan ini adalah top deck atau deck teratas, di mana nanti para peneliti profesional dan amatir akan mengamati fenomena alam Gerhana Matahari Total. Perjalanan ekspedisi maritim dimulai 8 Maret dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Tanjung Padang Belitung dan kembali pada 10 Maret 2016. Para penumpang ini akan menikmati perjalanan laut selama sekitar 12 jam. Tapi jangan khawatir, selama 12 jam itu tidak hanya menikmati keindahan laut, tapi juga ada seminar tentang Gerhana Matahari Total sampai pelatihan fotografi. Anggi Yuniarti, Rady Fadil melaporkan untuk NET.